Masih terkait tewasnya Brigadir J yang sampai sekarang belum ada titik terangnya, yang di mana bukti-bukti dan alasannya belum jelas. Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam berbagai elemen, mendesak agar institusi kepolisian menangkap Irjen Verdi Sambo terkait dugaan pembunuhan Brigadir J. Desakan tangkap Irjen Verdi Sambo ini disampaikan masyarakat saat melakukan aksi di Polda Sumut. Ada pun demo yang berujung permintaan tangkap Irjen Verdi Sambo terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir J ini dinilai merupakan bentuk pengawasan terhadap kasus yang tengah bergulir. Sepanduk yang dibawa para pendemo bertuliskan, tangkap Verdi Sambo pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Koordinator aksi, Rizky Yusuf Siregar mengatakan, alasan membawa spanduk tuntutan itu berawal dari asumsi, kemudian dibuat melalui tulisan dalam unjuk rasa. Ia menyebut Polri yang memiliki WWN untuk menangkap atau tidak Jendral Bintang 2 tersebut. Dia berharap supaya tim khusus yang dibentuk ke Polri, Jendral Listio Sigit Prabowo, mampu mengungkap aktor intelektual dibalik tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Awalnya itu kan isu atau asumsi yang dibangun dan aspirasi dari kita saja. Tapi kan penentu dari kedepannya atau tim yang sudah dibentuk oleh Polri, itulah penentunya siapa tersangka kedepannya, ucap Rizky Kamis 4 Agustus 2022. Rizky merasa penetapan tersangka terhadap Barada Richard Eliezer atau Barada Esa saja tak cukup. Pihaknya menilai ada orang-orang lain yang terlibat. Meski demikian, penetapan itu dinilai sebuah kemajuan setelah nyaris sebulan menunggu kasus ini diungkap ke publik. Dikutip dari Tribun Medan. Sejak insiden dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J mencuat, Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo tak kunjung kelihatan dan muncul ke hadapan publik. Ketidakmunculan Putri Chandrawati menjadi pertanyaan masyarakat luas, meski dia disebutkan masih mengalami trauma dalam kasus ini. Sampai detik ini tidak jelas di mana keberadaan Putri Chandrawati. Apakah yang bersangkutan masih berada di kediamannya, atau justru di tempat khusus mendapat perlindungan dan pendampingan atas kasus ini? Semua teka-teki masih menjadi misteri, termasuk tudingan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang disebut dilakukan Brigadir J. Sekian dulu sahabat kori ofisial, silakan like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Kori ofisial, salam sehat selalu!